Oke, 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 kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 3, disini tersisa 2 amplop, amplop B dan D. Pasangan calon nomor urut 3 memilih amplop B. Oke, silakan didengarkan dengan saksama, mosi kali ini perilaku menyimpang yang dilakukan remaja disebabkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah menjadikan negara berkembang mengalami perubahan dari berbagai aspek. Satu diantaranya aspek sosial, teknologi bagaikan bilah bermata dua tak hanya melahirkan dampak positif tetapi juga merangkap dampak negatif. Banyak konten dari kreator positif dan juga konten dari distributor negatif. Hal ini berdampak bagi karakter remaja negeri ini. Pertanyaannya apakah perilaku menyimpang yang marak di kalangan remaja adalah hasil karya nyata dari distributor negatif. Tiga menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, ya distributor negatif pasti mendampakkan hal-hal negatif kepada para penonton-penonton penggunanya. Tapi, seperti cybercrime, hacker, candu game, dan antisosial. Tapi, jangan menyamaratakan semua perilaku pengguna ini dengan merata. Karena banyak juga orang-orang yang memanfaatkan teknologi ini sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, bisnis, dan lain-lain. Jadi, bukan berarti semua hal yang mengandung pada teknologi itu adalah hal negatif. Kita juga tahu sekarang banyak sekali konten kreator positif yang menyebarkan ilmu, pengetahuan, dan manfaat-manfaat lainnya. Nah, di sini kami memiliki salah satu cara-cara yang bisa digunakan untuk mengurangi penyimpangan. Yang pertama, diarahkan bijak dalam bersosial media. Jadi, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan. Dan ini salah satu caranya dengan mentoring. Seperti salah satu dalam visi kami adalah mentoring sosial media. Jadi, kita tahu apa sanksi-sanksi yang kita dapat jika melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian, secara pribadi kita harus tahu bahwa Allah maha melihat dan malaikat mencatat semua perilaku kita. Dan kita harus tahu bahwa kita sekarang sudah besar. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, ini juga harus didolong dari motivasi pribadi juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pasangan calon nomor urut satu, dipersilakan untuk menyampaikan argumentasi dan pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan pendapat dari nomor urut tiga, tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa internet itu luas. Semuanya bisa kita akses lewat internet. Dengan satu klik kita bisa menemukan semuanya di situ. Banyak dampak negatif yang kita tidak bisa pungkiri bahwa itu berdampak sangat-sangat buruk kepada seseorang. Simpelnya saja, handphone itu sangat-sangat candu. Tidak bisa kita bohongi, pasti semua di sini punya handphone dan pasti punya sosial media. Berapa banyak waktu yang kita lakukan, kita habiskan untuk handphone. Apalagi setelah daring, dari pagi hingga malam kita menggunakan handphone. Juga dampak yang lebih buruk lagi adalah teknologi internet itu memiliki situs yang sangat-sangat buruk. Yang kita tahu pornografi contohnya. Itu apalagi di Indonesia presentasi dari anak-anak remaja yang menurut itu sangat tinggi. Dan juga situs-situs yang sangat tidak bagus, hacker. Itu kejahatan-kejahatan kriminal itu kebanyakan terjadi di internet. Jadi menurut saya internet itu tidak bisa dipungkiri sebenarnya itu buruk. Apalagi jika kita belum dewasa untuk mengontrol diri sendiri. Yang paling rendah adalah kecanduan game. Yang menghabiskan pagi hingga malam, main game, hingga lupa ibadah, hingga lupa kepada Allah. Diri sendiri memang yang dikatakan oleh nomor urut tiga itu benar. Dari diri sendiri. Tapi bagaimana jika diri sendiri itu tidak bisa mengontrol. Jadi pertanyaan dari saya, apa cara lain untuk mengurangi dampak negatifnya? Bukan hanya dari diri sendiri, menurut nomor urut tiga, bagaimana? Oke, baik boleh ditanggapi oleh pesanan calon nomor urut tiga. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, benar sekali. Internet itu memang sangat luas. Dan kita tidak bisa mengontrol pribadi setiap orang dalam menggunakan internet. Tapi kita bisa melakukan cara-cara yang mungkin meminimalisir itu dengan seperti tadi mentoring. Ya, awalnya mungkin kita cuek-cuek saja jika melakukan sesuatu kejahatan di sosial media. Tapi dengan mendengar webinar, mentoring dari orang-orang, kita menjadi terbuka. Dan kita harus tahu bahwa sanksi yang dikenakan itu sangat tegas. Dan juga kita sudah tahu sekarang banyak perundang-undangan yang matur sosial media. Kemudian kita harus penyuluhan sejak dini, penyuluhan teknologi sejak dini kepada anak kecil. Jadi, sejak dini mereka sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian kita juga harus meminimalisir konten negatif. Dan itu harus kompak dari seluruh kalangan. Jadi, mereka harus bisa melakukan mana yang konten negatif itu harus di-block atau harus di-hapuskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.